musik 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 hi guys hai perkenalkan aku day dari JKT48 tim tim musik musik guys seperti yang kalian lihat ini adalah kiat rupawan kalian kalo udah tau JKT dari lama ya JKTTV pasti kalian tau apa yang namanya kiat rupawan yaitu tentang makeup guys jadi sekarang ini aku pengen kasih tau kalian kalo misalkan itu makeup itu tergantung dari wajah, warna bibir, warna eyeshadow dan sekarang kita mau membuat look different look bibir gitu guys jadi dengan berbagai macam different look lips kita kita itu bisa kayak different mood juga kayak misalkan lagi happy, pengennya warna orange lagi sedih, pengennya warna merah gitu kan atau engga warna gelap kan jadi sekarang kita akan mencoba itu guys, kalian kepo? penasaran? tonton sampe abis oke guys, sekarang aku bakal hapus dulu nih bibir, eh bibir apa namanya lips, lipstick lipstick yang ada di bibir aku ini supaya ilang dan baru kita membuat warna-warna bibir kita jadi sekarang tuh aku pengen buat 3 looks gitu loh guys oke guys jadi untuk warna glossy itu aku biasa itu pake warna yang kaya pink-pink red gitu loh oke disini udah ada banyak banget nih ya seperti mau jualan oke biasanya aku mau pake yang lip tinnya dulu, jadi kayak buat dipakein base dulu aja gitu loh guys nih jadi lip tinnya warnanya sedikit seperti pink-pink orange gitu sih ya pokoknya cakep lah warnanya kalo dipake nih, kita pake dulu baru di apa namanya? apa sih? pokoknya gini loh gitu pokoknya ya pokoknya gitu, kagak tau bahasanya apa hmm udah, baru kita lanjut pake lip cream kalo ini kan lip tin nih biasanya kalo latihan cuma pake lip tin doang biar kayak kagak pucat-pucat amat baru kita pake lip creamnya yang ini nih bagian bawahnya kan hmm baru di seperti biasa, seperti cewek-cewek kalo pake bibir merah kayak gincu hmm baru untuk merapihkan itu kalian boleh pake tangan tapi tangannya cuci dulu nah, dia rata kan nih? dia rata banget terus, baru kita aku tuh kalo misal pake produk lip ya, aku tuh selalu pake banyak gak kayak cuma satu atau dua gitu loh entahlah ah, kita timpainin dulu dikit ini lip tin juga, tapi lip tinnya itu warnanya lebih gelap gitu ini warna kayak merah-merah anggur gitu loh guys tapi jangan dimakan ya kan ini bukan anggur pake di dalemnya nih, ini pake di dalemnya nih, dikit aja guys baru kita ratain pake tangan kita juga nah nah, udah kan keliatan bagus gak sih? belum, belum apa-apa ini, belum sekarang kita lanjut ini guys, ini tuh kayak warna kulit gitu, ini bahkan bakalan ngebuat bibir kalian tuh terlihat natural yes, seperti warna-warna yang bangun tidur udah cakep gitu pokoknya nah, kita pake ini pake ini dimana ya coba ini bukan concealer ya guys ini buat bibir pake di bawah-bawah kayak di apa, garis bibir kalian gitu loh nih baru kita geser-geserin pake tangan lagi baru di hmmm lagi ya pokoknya ya itu dia bahas aja oke guys, jadi ini dia finishing touchnya dari si glossy-glossy ini pake glossy gitu nih, kalian bisa liat aku beli ini di online shop guys tapi sebenernya bukan aku yang beli ya ini punya cece aku, aku pilep ya gitu lah bahasanya baru kita pake di bibir kita yang jelas yang pastinya ya guys, nih kita pake nih nih kita awalnya pake dari luar dulu ini tuh bagus banget sumpah gue kalian boleh pake banyak kan juga boleh karena ini kan kayak glossy look gitu ya tapi pakenya dari luar gitu ya baru ke dalamnya gitu wow wow ini sangat indah sekali ya duty puluh sekali ya terupawan hari ini hmmm cakep gue pokoknya guys akhirnya ini dia hasilnya sudah jadi kalian bisa lihat sendiri hmmm bagus kan? oke ini akan nge-zoom ke bibir D yang sangat cantik dan unyunya ini cingkring bye Wuuuuh Oke guys jadi ini dia finishing looknya dari Glossy Lips Bagus kan? Jadi aku itu biasanya kalo pesan pengen pake yang Glossy Lips itu biasanya ke gereja Terus pergi Sebenernya tergantung mood sih Misalnya kita pengen terlihat lebih natural gitu lipsnya kan Jadi kayak glowing-glowing gitu Jadi seperti ini yang biasanya aku pake guys Kepesan kalian suka kalian boleh komen di bawah nanti Kalian tinggalin contoh nih cara-cara gimana Oke mari kita lanjut ke tips yang kedua guys Jadi ini kita hapus dulu ya sebelumnya Aduh sayang banget nih dia hapus Tapi gapapa guys yang kedua itu gak kalah bagus Nanti aku kasih tau kalian ya Oke guys aku sudah selesai nih hapus bibirnya Biar keliatan ya seperti ini lagi Jadi yang kedua ini adalah aku ingin ngebuat Korean Ombre Lips Oh my god Ini yang biasanya dulu tenar nih ya Anak-anak muda tuh tenar Korea-Koreaan Jadi aku pengen buat itu sekarang Kita pilih warnanya dulu ya Yang pertama kita pasti Aku pengen pake ini Ini lip cream gitu guys Nih ini bagus banget Untuk terlihat bibir itu jadi natural Ini buat ombre-ombre juga bagus banget Aku biasanya kalo ngombre itu pake ini guys Lip product yang ini Bagus banget ini Kalo ini kita pake di seluruh bibir kita ya Ini kita pake di awal Kita pake dulu nih Dari bawah juga gak apa-apa Makanya warnanya jadi kayak Gini Natural lah Nah Kayak ini aja udah ya cakep kan Nah setelah itu Setelah ini Kita pindah langsung ke Kita harus melihat dulu Coba kita warna ini Ini juga bagus nih Aku pake yang Nomor enam Deep soul Coba kita liat Wow Ini warnanya gelap banget ya Oke Kayak ini guys Pake lah Kita harus percaya diri guys Ini pake di bagian dalem ya Dalem bibir Kita pake Dikit-dikit guys Pelan-pelan Pokoknya dari dalem Dari dalem baru Lariin deh tuh keluar Jangan lupa yang bibir kita bagian atas ini ya guys Kalo itu kalian pake yang Warna kulit dulu Atau enggak kalian bisa juga pake concealer Tapi kalo concealer takutnya Kayak bikin bibir kalian jadi kering Ini adalah tips ya Kalian harus mendengarkannya baik-baik Setelah itu Nih Pake yang lebih gelap lagi Dari si ini Sebenernya aku pilihnya udah terlalu gelap sih Cuma enggak papa Jadi aku tuh kayak pengen korean Kayak uzang-uzang korea tau kan guys Yang kayak bibirnya tuh kayak Kayak matte Tapi kayak ombre gitu Kalo ini simple sih guys Kalian bener-bener bisa ngikutin Gampang gitu Ini kita pake lagi Di bagian tengah Ini yang tadi aku pake ya Nih kalian Yang di awal kita pake Di bagian dalem nih Untuk bagian dalemnya Baru gini-ginian Kalau sampe bunyi Itu berarti namanya udah mendekati sukses Kalo bunyinya belum kenceng Berarti belum Belum selesai tuh Baru kita tambahin lagi Warna Kita pake warna Ini guys Nah kita pake ini di bagian Bukan luar Bukan bagian dalam juga Tapi Nggak di tengah-tengah juga Ini kan layar pertama Di sini nih Yang kedua ini nih Pokoknya ya gitu lah Kita pakein di sini Jadi kayak ada Beberapa layar gitu ya Nah kita tambahin ini lagi Karena aku belum puas Dengan hasil ini Dan karena juga belum Bunyi belum kenceng kan tadi Jadi kita tambahin lagi Nih Gimana itu? Dengeran ke agak itu? Belum Oke guys Berarti Ini sudah sukses Look at this Oh my god This look It's so really good Sangat cantik ya Sangat cantik sekali Bagus-bagus Jadi guys Ini dia hasil dari Korean lips ombre Yang kayak Ulzang-ulzang gitu tuh Yang kayak Ulzang Yang kayak boneka-boneka gitu Hasilnya gini guys Bagus gak? Gimana menurut kalian? Jadi Ini akan Di zoom ya Di bibir aku Yang cakep ini Akan di zoom Kalian akan melihat Hasil resultnya itu Oke guys Langsung Tak Jadi ini guys Hasil dari look Kita yang kedua Yaitu kayak Korean look Ombre Ulzang gitu Dan ini dia Hasilnya Seperti yang kalian lihat Tadi Bagus kan? Ya ini biasanya Aku pake Kayak buat Jalan-jalan Kayak pergi ke mall Atau gak Jalan-jalan sama temen gitu Terus kalo misalnya Theater Kadang aku pakenya Model kayak gini Cuma Ini kan lebih gelap ya Kalo misalnya Theater itu Aku pakenya yang Lebih light gitu Jadi keliatannya Lebih Ombre yang natural Gitu lah guys Pokoknya Nah kalo gitu Kita lanjut ke look Yang paling akhir guys Yaitu Bold yang kayak Kayak orang-orang yang Kajem gitu kan Orang-orang yang Sexy yang Gemari gitu Kita akan cobanya aja Aku sih sebenernya Kagak pernah Pake-pake yang Seperti itu Oke Kita hapus lagi nih Nah Selesai guys Jadi ini udah Di hapus Jadi kita langsung aja Ini pindah ke Yang warnanya Bold gitu Jadi sebenernya Bold itu gak harus Yang bener-bener Kayak Merah-merah banget Gitu gak harus guys Yang penting kayak Keliatannya tuh Kayak bibir kita tuh Penuh gitu Dengan lip kan Kayak orang-orang luar negeri tuh Orang-orang Sono kan Bibirnya tebal-tebal Jadi langsung aja nih Tama-tama Aku tuh selalu Meng Alasi Dengan lip tint Seperti lip tint Itu kan Soalnya kan kayak basah gitu kan Ini bibir aku udah kering nih Bawaannya udah kering nih Dikapus-apus Nah kita pake nih Kayak dikit aja Nah jadi Bibirnya tuh kembali lagi Moise lagi Asik bahasanya kan Gis Moise Siapa sih Moise Nah Lanjut Kita pake Warna Ini lagi guys Jadi ini untuk kita pake Di bagian luarnya lagi Jadi kayak nanti pengen di Ombrein gitu juga Sama Tapi bedanya ini kayak lebih Tajem gitu lah Nih Kita pake dari dalem Sampai bagian luar Bibir kita Dikini-giniin lagi Pokoknya nanti kalian komen ya Kasih tau aku Ini juga sebelah kiri-kanan Bagian bibir bawahnya juga ya Tidak lupa Seperti yang aku bilang Jarinya bebas Jari apaan aja Yang penting jangan jari kaki Nah udah cakep banget nih Ini biar kita pake Warna ini Ini warnanya kayak Merah Merona Dan cantik gitu Tapi kalau misalnya di bibir Kayak keliatannya kayak Bagusanya natural gitu Kita pake dari dalem Nah Baru di Tap-tapin pake tangan lagi Jari-jari Tangan semua Kan cakep kan guys Nah udah nih Kita senyum aja kayak langsung Belom 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 ape-ape nih Oke Nah bagian atasnya jika kita ratain ya Yang terakhir kita boleh pake Ini ya guys Eh bentar-bentar Jangan-jangan yang itu Yang ini nih Warnanya lebih Gelap ya Kita taruh dulu nih Kita rapihin Jangan sampe meja kita berantakan Jadi kita tuh makeup tuh harus bersih juga guys Jadi Lihat lah Nih Nah kan Oh sebenernya ini adalah Baru pertama kali pencobaan Kandai pake yang Bold-bold gini Tebal banget Oke kalo gitu Kalian akan melihatnya dengan jelas Tui 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 Oke guys jadi ini adalah looks terakhir Kita hari ini Yaitu bold red Gitu lah pokoknya ya Jadi gimana menurut kalian dari ketiga different looks kita itu Mana yang lebih cocok Di day Kalian boleh komen di bawah Dan terima kasih banget kalian udah nonton Kiat Rupawan hari ini Bersama DJ T4T Timti Yeay Jangan lupa kalian nantikan lagi DJ T4T TV selanjutnya Dan sekarang juga kalian jangan lupa Comment Subscribe Like Dan juga share ke tetangga kalian Ke orang rumah Ke kampung Oke kemana aja boleh Oke See you di episode selanjutnya Dadah Thank you guys Mwah 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 Terima kasih.